Give and it will come back to you. Beri maka kamu akan diberi. Jadi kalau saya berkotbah tentang pemberian, Bapak Ibu harus paham konsepnya adalah semua yang Anda beri, it will come back to you. Jadi senang gak kalau dengar kotbah tentang pemberian? Hah? Karena banyak, bulan tiga itu musim hard for the house di gereja. Jadi orang memberi untuk rumah Tuhan. Bulan dua, kita berbicara tentang memberi. Lalu orang bilang, aduh, kalau banyak tentang memberi lagi, itu berat. No, no, no. Saya kasih tau sama Bapak Ibu. Give and it will come back to you. Investasi apa yang seperti ini Bapak Ibu? Tapi banyak anak Tuhan ikut Tuhan, seperti investasi bodong. Saya memberi, but never come back to me. Saya memberi, saya tidak mendapatkan apa-apa. Padahal, firman Tuhan katakan, saya kehilangan momentum. Firman Tuhan katakan, set harusnya langsung begitu. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang akan tumpah keluar, dan akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab, sama-sama baca dengan suara keras, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Jadi, saudara, kalau saya memberi kepada Tuhan, kenapa saya memberi kepada Tuhan? Nanti kita akan bahas, tapi semua yang kau beri, akan kembali kepada engkau. Itu sebabnya Tuhan selalu menggambarkan, pemberian itu adalah benih. Karena, kalau digambarkan sebagai benih, sebagai petani, semua petani mengerti, setiap kali dia menabur benih, semua benih akan tumbuh menjadi pohon, lalu berbuah, dan semua pohon untuk siapa? Untuk siapa semua pohon? Untuk siapa semua pohon? Untuk siapa semuanya buah? Hah? Buahnya untuk petani atau untuk? Untuk petani. It will come back to you. Makanya Tuhan selalu menggambarkannya benih. 2 Korintus 9 ayat 8, firman Tuhan katakan, aku akan memberikan benih, roti untuk kau makan, dan benih untuk kau tabur, supaya aku dapat melipat gandaannya. Oke, ini ngomongnya agak kasar. Di dalam Tuhan ada pelipat gandaan gak? Hah? Ada gak? Orang firmannya yang ngomong, masa ikut Tuhan, kamu ngasih satu, dapat tiga, dapat 60 kali lipat, dapat 100 kali lipat. Hei, bukan karena kamu gak tahu firman Tuhannya, jadi firman Tuhan itu gak ada. Bukan karena kamu bodoh gak tahu firman Tuhan, jadi janji itu gak ada. Siapa katakan sama kamu? Beri, maka kamu akan diberi. Ada di sini yang ikut arisan? Arisan itu kan pelipat gandaan, seolah-olah pelipat gandaan, tapi kita waktu ikut arisan, dapat pelipat gandaan gak? Enggak kan? Boleh tunjuk tangan di sini, siapa yang ikut arisan? Boleh tunjuk tangan? Yang ikut arisan? Yang ikut arisan? Boleh angkat tangannya? Boleh angkat tangannya? Gak usah malu, itu hal yang baik loh saudara. Nabung kan? Nabung. Boleh angkat tangannya? Boleh angkat tangannya? Good. Good saudara. Ikut arisan. Harus ikut. Terjadi pelipat gandaan gak di sini? Enggak. Tapi ikut kan? Ikut. Mari kita lihat, pemberian yang pertama kali dilakukan, kita sama-sama tahu, itu cerita Habel dan Kain. Benar? Cerita Habel dan Kain. Semua sudah sama-sama mengerti, persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak diterima. Benar? Kita mari, mari kita selidiki motivasinya Habel. Kita mau lihat, kenapa sih persembahannya Habel diterima? Karena semua yang diterima, akan dikembalikan sama Tuhan. Seperti itu gak dengan saya? Kan, ada banyak orang, dia pikir kalau gak nabur, dia akan mendapatkan kelimpahan. Gak mungkin. Tapi yang paling buruk dari ini, tahu gak apa? Dia ngasih, tapi gak kembali ke dia. Dia ngasih, tapi gak kembali. Banyak anak Tuhan berprinsip, yang penting kita kasih, yang penting kita kasih persepuluhan, itu sudah menyenangkan Tuhan. Yang penting kita kasih Harporda House, itu sudah menyenangkan Tuhan. Bapak, Ibu, ini yang paling buruk, kau memberi, tapi gak kembali kepadamu. mari kita lihat, firman Tuhan katakan begini, karena iman, sama-sama Ibrani 11, ayat 4, 1, 2, 3 ya. Korban yang lebih baik, daripada korban kain, dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya, bahwa, ia benar, karena Allah berkenan, akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara, sesudah, dia mati. Oke, firman Tuhan katakan, yang membuat Tuhan berkenan, karena persembahannya benar. Saudara bisa melihat ya, karena orang benar hidup oleh, ulang, orang benar hidup oleh perbuatan baik, atau karena iman? Karena iman. Oke, iman timbul, karena pendengaran. Jadi semua yang diberikan Habel, tau gak karena apa? Karena pendengaran. Ada orang ngasih, seperti Ayub, dari orang saja aku tahu, pokoknya orang ngasih, ngasih persepuluhan, kasih. Kasih persembahan, kasih. Semua dia lakukan, orang bilang apa? Kasih. Tapi dia tidak punya hubungan. Habel punya hubungan, dengan Tuhan. kan mereka sudah diusir, dari Taman Eden. Saudara lihat, waktu Kain marah, persembahannya tidak diterima, Tuhan datang sama Kain, lalu berkata, Kain, kenapa hatimu panas? Berarti Tuhan sudah biasa ngobrol. Siapa kan dengan saya? Kalau tidak biasa, pasti Kain kaget, suara siapa itu? Tapi dia tidak kaget. Tahu karena apa? Karena Tuhan sudah biasa, making relationship, sama mereka. Bayangkan saudara, Tuhan datang sama mereka, tetapi, cuma Habel, yang membuat hubungan, dengan Tuhan. Kalau saudara mau benar, firman Tuhan katakan, orang benar hidup, karena iman. Iman timbul, karena pendengaran. Saya mau katakan, iman, berbicara soal iman, berbicara tentang hubungan. Kita lihat, akibat hubungan ini, apa yang terjadi sama Habel. Sekarang kita lihat, sikap hatinya Habel, ketika mempersembahkan. Saudara nanti tebak, Habel ini sedang ngapain sih? Kenapa sih dia bisa mempersembahkan, seperti itu? Kita akan lihat, beda persembahannya dia, dengan beda persembahannya Kain. Habel juga, kejadian 4N4, diceritakan, Habel juga, sama-sama baca dengan suara keras, Habel juga, mempersembahkan korban persembahan, dari anak sulung, kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel, dan korban persembahannya itu. Nah ini lagi happening nih sekarang nih, korban sulung. Wah ini lagi ribut, dibahas sama orang. Awal tahun, kosongin semuanya gaji, semuanya kosongin, berikan ke Tuhan. Buah sulung. Mari kita lihat, terminologi firman Tuhan ini. Nggak bisa asal copas, nggak bisa asal ngambil, kita lihat, kenapa, Habel membawa yang sulung, dan membawa lemak. Peraturan sudah ada belum? Sudah? Belum. Dari mana dia tahu? Lihat saudara. Sulung, dalam bahasa Ibrani, artinya, resit. Resit. Resit artinya, yang mulia, yang awal, yang terbaik. Jadi lihat, kenapa dia ngasih yang terbaik? Yang kedua, dia memberikan lemak yang di dekat pinggang katanya. Karena lemak yang di dekat pinggang adalah bagian yang tersehat. Dalam bahasa Ibrani disebutnya Helef. Helef itu artinya yang paling bergizi. Jadi kalau saya simpulkan, yang dia kasih, yang sulung dan lemak itu apa saudara? yang terbaik, yang awal. Waktu kita ngasih pos-pos keuangan kita, apa yang kita lakukan? Untuk Tuhan itu, yang the best or the rest? Yang terbaik, atau yang sisa? Ada sisa ini kemarin, udah deh kasih deh. What hard for the house? Ada sisa kemarin, pembayaran, oh yaudah kasih aja buat misi. Sisahin. Saudara, coba tebak apa yang mendasari Habel melakukan ini. Waktu dia terima kambing dombaknya, dia langsung sisihkan yang pertama dan yang terbaik. So, coba tebak kondisi hatinya. Lalu, waktu dia memberikannya, Firman Tuhan katakan gini, camkalah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka cita. jadi dia datang bawa persembahannya, dia datang dengan bersuka cita, dia datang memberikan yang pertama dan yang terbaik. Kira-kira Habel ini bawa persembahannya kepada siapa? kepada Tuhan yang dia cintai. Jadi dia sedang ngapain saudara? Jatuh cinta. Masih ingat gak? Pertama kali kita jatuh cinta, setiap kali kita dapat gaji yang kita lakukan pertama, kita sisikan, tau gak buat siapa? Buat pasangan kita. Kami mau jalan buat dia. Walaupun saudara tahu, kalau kau sisikan, gak akan cukup. Lalu apa yang kemudian saudara? Saudara pasti menunggu waktu kapan bertemu dia. Sepakai dengan saya. Mau ketemu dengan dia. Saudara cuma beli satu porsi karena saudara tahu uangmu cuma bisa satu porsi. Lalu saudara bilang, kenapa kamu gak makan? Saya lagi diet. Kamu saja. Why we give the best? Kenapa kita sisikan yang pertama buat dia? karena kita sedang falling in love. Lihat ya? Waktu mau ketemu nih, mau datingnya hari Sabtu. Karena dulu saya waktu dating itu cuma Sabtu. Setelah diumumkan TH, teman hidup di gereja, lalu kami mulai dating. Apa namanya? Penyesuaian. Cuma kami satu tim dengan Kalia. Saya satu tim, satu tim main musik, dia main keyboard, saya main rebab. Saya vokal waktu itu. tidak ada yang percaya. Orang hidup bukan karena mendengar atau melihat, tapi hanya karena percaya. waktu itu saya nunggu banget momennya. Saya nunggu banget momen waktu latihan karena saya akan ketemu dengan dia. Dan lucunya, kalau pulang, saya nawarin, kita pulang, terakhirnya nanti naik taksi. Kan berlima gitu ya, nanti ke rumah dia dulu. Pokoknya mendekat, 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 patungan. Nanti terakhir 50 ribu, oke kita bagi 5, kan jadi kecil gitu ya. Tapi saya selalu mengatur siasat supaya yang terakhir ke rumahnya dia. Rumahnya dia tidak jauh dari rumah saya. Jadi saya akan ngantar dia, jadi saya punya quality time untuk ngobrol. walaupun saya jadi menyumbang uang terbanyak. Rumahnya di Kayu Putih, rumah saya di Cempaka Putih. Seringkali, saya menghabiskan uang saya terakhir di Kayu Putih. Sisanya saya jalan pulang ke rumah. Ya. Saya jalan pulang ke rumah. Saya gak melakukan itu 10 atau 20 kali. tapi hampir setiap kali saya mengantar dia. Karena sisanya sudah gak ada. Dan saya selalu nunggu Bapak Ibu. Momen itu. Itu momen menderita ya. Bener gak? Tapi kenapa saya lakukan? Saya jatuh cinta. Saya jatuh cinta sama dia. Memberi it's all about relationship. itu sebabnya pemberian itu jadi menakutkan. Dulu waktu kita jatuh cinta sama pasangan kita. Lihat saudara, saya berusaha memberikan yang terbaik. satu contoh, waktu saya kasih coklat lia gak terlalu tersenyum. Dia cuma, oh makasih saya kasih coklat. Lalu saya tahu ada yang salah waktu dia makan. Kenapa? Salah ya hadiahnya? Ya orang Batak saudara, salah. Salah. orang pun terintimidasi, gak mau salah. Salah ya? Enggak, 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 enggak. Ayo makan, makan, makan. Pulang, lalu sampai di rumah saya berusaha telepon. Ada yang salah? Ada apa sih? Setelah beberapa hari dia bilang begini, saya gak suka coklat yang seperti ini. Saya sukanya dark coklat. Bagi saya, semua coklat sama. Bahkan kadang-kadang saya gak bisa membedakan coklat ini rasa apa. Bahkan kadang-kadang saya gak tahu barusan saya makan apa. Karena bagi saya, sama saja. Apa rasanya saudara? Kenyang. Saya gak tahu rasanya. Tapi bagi dia, dark coklat is a matter. Tahu gak saudara? Ternyata kamu sukanya dark coklat. Apa yang saya lakukan? Saya bilang, saya akan usahakan belikan dark coklat. Saya cari, baru saya ngerti, oh ternyata ada 70%, 60%, oh ternyata begitu. Kalau saya masuk, ambil aja coklat. Belum selesai dibayar, udah habis. Masalahnya di mana? Kenapa saudara ketawa? Itu masalah ya? Lalu, apa yang saya lakukan saudara? Saya lakukan lagi, saya berikan lagi hadiah yang terbaik, setelah saya membangun hubungan sama dia. Kalau cintanya sudah hilang, apa yang kita lakukan? Saya balik, cintanya sudah hilang. Lalu saya kasih coklat. Dia kurang nerima. Waktu dia kurang terima, mukanya mesem. Lalu saya bilang, kenapa sih? Lalu dia kasih tahu, saya gak terlalu suka dark coklat. Saya bilang, sudah bagus saya kasih. kamu gak lihat sih berapa pengorbanan yang saya lakukan untuk itu. Berapa uang yang harus saya tabung. Saya beli, bahkan tadi hampir ditabrak sama motor. Kamu lihat gak pengorbanan saya? Lihat saudara, kasihnya sudah mulai hilang. Masih ingat gak kita? Sama anak kita. Waktu masih kecil, dia nangis. Dia nangis, dia masih belum bisa ngomong. Kita angkat dia, kita kasih susu. Dia masih nangis. Bukan begitu. Itu anak udah kil balik. Masih digendong kelewatan. Dia nangis lagi. Kita bingung. Kita kasih bubur. Dia ngam. Kita bingung. Apa ini? Kemudian, oh AC-nya. Waktu kita nyalain AC-nya, dia ternyata kepanasan. Apa yang kita lakukan? Kita berusaha memberikan yang terbaik dan mencari tahu. sepakat gak saudara? Tapi setelah dia makin dewasa, membuat banyak kesalahan, lalu dia bilang gini. Waktu kita kasih tas, dia cembetut. Makasih ya ma. Kenapa kamu cembetut? Saya gak suka tas ini sebenarnya. Sudah bagus mama kasih. Papa belum gajian. Ini belum begini. Bagus mama kasih. Lihat saudara, apanya yang berbeda? Anaknya masih sama? Mamanya sama. Yang berbeda apanya? Hubungannya. Kita kehilangan. Kasih. Itu yang disebut, kalau dalam bahasa gerejanya, kasih mula-mula. Yang salah apanya saudara? Hubungannya. Seringkali, kita tinggal bersama dengan Tuhan, tapi kita gak punya hubungan lagi sama dia. Ada perumpamaan, lima gadis bodoh dan lima gadis bijaksana. Alkitab terangkan, sepuluh gadis ini sama-sama menunggu mempelai. Sepakat dengan saya? Lima masuk ke dalam kerajaan Allah, lima di luar. Yang bijaksana masuk ke dalam kerajaan Tuhan, yang lima adalah gadis. Gadis? Come on? Bodoh. Bukan gadis baik. Bukan gadis benar. Yang lima itu gadis bodoh. So the problem is your... Kenapa yang bodoh ini tidak masuk? Saudara perhatikan. Sepuluh-sepuluhnya ketiduran gak? Ketiduran itu lambang dari kelalaian. Lambang dari perbuatan dosa. Sepuluh-sepuluhnya bikin kesalahan. Karena apa? Firman Tuhan bilang begini, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga? Satu jam saja. Ini malah tidur. Sepuluh-sepuluhnya bikin kesalahan sama. Sepuluh-sepuluhnya lalai. Sepuluh-sepuluhnya bikin dosa. Tapi bukan itu yang menghalang mereka masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Yang lima, gak bawa apa? Minyak. Minyak lambang dari apa, saudara? Relationship. Minyak itu hanya terjadi kalau dia diperas, digores. Hubungan itu hanya terjadi kalau saudara setiap hari datang sama dia. And then, guess what? Kalau saudara datang sama Tuhan setiap hari, saudara jadi ngapain? Merasa? Dikasih, dicintai. Karena apa? Kerjaan Tuhan itu ngasih sama saudara. Kalau saudara ketemu dengan orang yang ngasih selalu, saudara senang gak? Saya kemarin nanya di hub saya. Saya senang loh dekat orang kaya. Pendeta senang dengan orang kaya. Apa definisinya orang kaya? Bukan yang punya banyak. Tapi yang? Yang ngasih banyak. Hei dengarkan baik-baik. Yang kau punya hanya membuat orang kagum. Yang kau beri membuat orang bisa merasakan Yesus dalam hidupmu. Karena Yesus kerjaannya ngasih. Itu sebabnya kau tidak bisa menerima apa-apa. Karena kau selalu simpan semuanya. Saya senang dengan orang kaya. Tahu gak orang kaya? Orang yang suka ngasih. Kalau di hub saya selalu duduk dan propra dekat-dekat beberapa ibu-ibu yang kelompok kolombus. Kelompok apa? Bang Riki sih yang ngasih kelompok ibu-ibu pembungkus. Kelompus. Karena sebagai pendeta saya harus menjaga maruah pendeta untuk tidak ikut babungkus. Saya harus menjaga wibawa para pendeta di seluruh dunia ini. Nanti ibu-ibunya akan beritahu. Bang tenang aja. Nanti saya akan ambilin. Saya bilang, ah gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah sedikit ya. Di sini ada rekan-rekan saya. Saya paling senang dengan mereka. Kalau saya gak bawa mobil. Nanti Pak Dhani itu yang di belakang selalu bilang gini. Bapak bawa mobil gak? Saya anterin. Saya senang banget saudara. Bukankah saudara senang dengan orang-orang yang seperti ini? Benar? Dengan orang-orang kaya yang seperti ini saudara. Kerjaannya giving. Pemberian. Yang membuat kita kaya. Bukan apa yang kita punya. Tapi apa yang kau beri. Itu yang membedakan kamu dengan dunia ini. Orang jatuh cinta. Kerjanya hanya ngasih. Tapi kalau saudara sudah kehilangan cinta. Kerjaanmu hanya nuntut. Saudara akan bilang apa sama pasanganmu? Hormati saya dong. Ibu yang kehilangan kasih sama anaknya. Yang tadinya dia cuma ngasih. Cuma ngasih. Sekarang bilang apa? Hormati mama dong. Hargai mama. Saudara sudah mulai ngambil. Tapi kalau saudara. Kerjaannya jatuh cinta. Saudara gak butuh penghargaan. Ada gak ibu yang ngomong sama anak bayinya? Hormati mama. Mama sudah tidak tidur. Mama. Sudah sembilan bulan kamu dikandung. Mboknya lahir. Langsung bisa sekolah. Tidak. Tidak, saudara. Tapi ketika anaknya mulai buat kesalahan. Mulai hilangin barang. Mulai nyolong. Mulai nyuri. Mulai bohong. Tidak apa? Kita sudah mulai kehilangan kasih. Kita mulai tuntut dia. Saudara, kalau kamu membangun hubungan sama Tuhan. Yang ada hanya jatuh cinta. Itu sebabnya. Saudara perhatikan. Apa tadi kata firman Tuhan? Memberi dengan suka cita. Suka rela. Benar? Dan dengan tidak paksaan. Semuanya itu ada di mana, saudara? Perhatikan deh buah-buah roh. Galatia 5, ayat 22. Firman Tuhan katakan. Buah roh ialah kasih. Suka cita. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, loyalty, kesetiaan. Tidak up and down. Kesetiaan itu artinya tidak up and down. Kadang kasih, kadang cinta, kadang I love you, I kill you. Kadang-kadang begitu. I slap you. Tidak, saudara. Lihat. Ini kan buah. Kalau pohon tidak berbuah, yang ada itu peraturan, saudara. Nangkau tidak? Satu kali, bangsa Israel sampai di Gunung Sinai. Kejadian 19. Lalu Tuhan ngomong sama Musa. Tuhan bilang begini. Musa, kasih tau bangsa Israel, ingatkan mereka perjanjian yang aku buat pada mereka ketika keluar dari Mesir menuju tanah, menuju Gunung Sinai. Ingatkan mereka perjanjian. Pertanyaannya, Tuhan sudah buat perjanjian belum sama bangsa Israel? Hukum Taurat sudah diberikan belum? Hukum Taurat diberikan di Bukit Sinai, benar? Perjanjian yang mana? Yang Tuhan sedang ingatkan. Masih ingat perjanjian yang terakhir bangsa Israel? Anak sulung mati. Benar? Di rumah yang tidak ada darah, maka semua anak sulung mati. Masih ingat? Lalu, firman Tuhan bilang begini, tapi kalau kamu menaruh darah di bumbungan, maaf, di ambang pintu rumahmu, seperti ini. Saudara sedang melihat tanda apa? Salib. Kalau kamu taruh di bumbungan rumahmu, di ambang pintu rumahmu, maaf, maka malaikat maut tidak akan mengambil yang sulung dari rumahmu. Saudara, perhatikan. Kalau di rumah itu, tinggal seorang anak sulung yang baik, tidak pernah mencuri, tidak pernah berzinah, tidak pernah semua yang dia lakukan hanya yang baik. Tapi di rumahnya tidak ada darah. Menurut saudara, dia mati atau dia hidup? Dia mati. Sepakat? Kalau di rumah itu, di rumah tetangganya ada darah, tapi masuk pembunuh, anak sulung yang baru saja membunuh. Dia masuk ke rumah, lalu sembunyi dengan takut. Di bumbungan, di ambang pintunya ada darah. Saudara perhatikan, malaikat maut mengambil nyawanya tidak? Come on. Ngambil gak? Karena apa? Dia dikasihi karena dia perbuatannya atau karena ada darah? Kau kak saudara, itulah perjanjian yang diberikan Tuhan. Kau kukasihi bukan karena kau baik, tapi karena aku baik, kata Tuhan. Kejadian keluaran 22, bangsa Israel bilang gini. Kau asyir diber Adonai, na'asyah katanya. Kami gak mau itu. Kami mau peraturan. Asyah itu perbuatan. Kasih kami peraturan. Dia bilang gini, kalau kami ngomong sama Tuhan, nanti kami mati. Lu aja ngomong Musa sama dia. Kalau kami gak usah pakai hubungan. Kasih kami peraturan. Sejak saat itu, hukum Taurat menulis. Perpuluhan. Buah sulung. Buah bungsu. Buah rambutan. Semuanya diatur. Karena gak ada hubungan, harus ada ngapain saudara? Peraturan. Kalau peraturan dilanggar, yang ada apa? Kutub binatang pelahap. Langit menjadi tembaga. Sekali-sekali pengen lihat ya langit menjadi tembaga ya. Apa itu tembaga? Semua tukang besi tembaga pasti kaya raya. Apa itu binatang pelahap? Hei. Tuhan gak mau membangun hubungan dengan peraturan. Dia mau kita memberi karena kita jatuh cinta. Cuman gak bisa lagi jatuh cinta karena hubungannya sudah gak mau. Kami gak mau lagi berhubungan sama Tuhan. Nanti kalau kami ngomong, kami mati. Kata bangsa Israel. Dasar dari memberi semuanya tentang hubungan. Bukankah itu yang kita lakukan di dalam pernikahan kita? Apakah masih sama hubungan kita seperti kita hubungan waktu masih pacaran dulu? It's all about giving. Kita memberikan yang terbaik sama dia. Dia jalan, sini aku bawain tasnya. Jangan, tas aku kan pink. Ini kan tas cewek banget. Gak masalah. Aku juga pegangnya begini kok. Gak ada masalah. Dulu kemana aja ditemenin. Tapi giliran sekarang pergi ke mall. Kamu sudah kalau jalan belanja. Kamu belanja. Aku nunggu di cafe. Kalau dulu aku yang dorongin keretanya. Kalau perempuan kan ngambil susu. Dilihat beratnya segini. Harganya segini. Ini kali ini. Dikali segini. Dibagi segini. Dibagi umur anaknya. Lalu dikali besaran masa planet Mars. Lalu dia hitung. Gak, 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 gak. Gak. Diganti. Sudah dimasukin. Dapat lagi yang lain. Masukin. Laki-laki ngambil. Kenapa sih? Repot banget. Kalau laki-laki kan datang semuanya dirahup aja. Masuk. Bahkan kadang-kadang kasirnya juga dirahup. Sekarang gimana? Gak ada hubungan lagi. Orangnya ada gak? Berubah gak orangnya? Yang berubah apanya saudara? Hubungannya. Hubungannya yang berubah. Dulu, kalau kita bertelepon. Sama pasangan kita. Lagi nelfon. Halo, kamu di mana? Baru aja masuk di taksi. Karena pas masuk taksi, dia yang ngantar. Jadi baru jalan 5 menit. Kamu sudah di mana? Benar ya? Sampai di rumahnya. Kasih kabar ya nanti sudah sampai di rumahnya. Sampai dia di rumah. Kamu sudah sampai? Sudah. Nanti mau masuk kamar. Kasih tau saya. Sudah sampai di kamar. Kamu AC-nya nyaman gak? Tidurnya bagaimana? Belum tidur. Pagi-pagi kasih kabar saya. Sekarang. Mama di mana? Sudah sampai? Sudah. Istrinya bilang, Ngapain sih di telepon? Gak percayaan banget. Kalau dulu mau selesai saudara. Kamu matiin ya. Kamu yang matiin. Kamu yang matiin. Terus diem. Tuh belum mati. Benar gak? Ih, belum mati juga. Sekarang saudara. Istrinya masih ngomong. Eh. Di telepon jawabannya cuma. Eh. Eh. Iya, iya. Kalau dulu kita pilihkan kata yang gak mungkin menyinggung dia. Kita pilihkan kata yang terbaik. Sudah orangnya berubah gak? Orangnya gak berubah. Bahkan mungkin pasanganmu sekarang makin lebih cantik. Atau mungkin lebih eksotik lah tepatnya. Gak ada yang berubah. Tapi yang berubah adalah hubungan. Orangnya ada gak saudara? Tidur bareng gak sama kita? Tapi gak ada hubungan. Kemarin di kelas pernikahan. Eh, di kelas apa? Apa nama judulnya? Right time. Saya kasih tahu. Dulu, sebelum menikah, pengen banget melakukan hubungan seks. Cari tempat gelap, berusaha pegang, sentuh. Sekarang setelah menikah, ditanya, berapa kali kamu seminggu melakukan hubungan seks? Seminggu! Banyak amat. Sebulan? Setahun? Ironis, saudara. Karena seks itu buah dari keintiman. Hubungan intim itu bukan hubungan seks. Seks itu adalah buah dari keintiman. Hubungan karena hubungan. Ada yang ironis dari hubungan manusia. Itu sebabnya dalam pernikahan kita, kita minta dihargai, kita minta dihormati. Kita sekarang minta karena kita kehilangan kasih. Kalau orang ngasih, kerjaannya ngasih. Harusnya hubungan kita sama Tuhan seperti itu. Makanya Tuhan bilang, kegagalan dari wanita bodoh ini adalah mereka tidak punya minyak. Mereka tidak punya hubungan. Makanya banyak anak Tuhan dulu berapi-api. Sekarang tak terdengar. Dulu cinta banget. Sekarang gak ada. Lalu orang bilang, saya kehilangan kasih mula-mula. Saudara, kamu jatuh cinta sama Tuhan dulu karena apa? Kenapa jatuh cinta dengan firman kasih karunia? Karena apa? Come on. Karena ngapain? Karena denger. Bener gak? Karena denger kan? Yang sekarang kita kurangin apa? Pendengaran kita. Saya sudah tahu itu. Saya sudah tahu. Saya sudah ini. Yang kamu kurangin pendengaran. Jadi supaya balik cinta mula-mula mau banyakin ngapainnya? Dengarnya. Di gereja ini masalahnya bukan perbuatannya tapi pendengarannya. Jadi yang dibenarkan adalah pendengarannya. Coba deh lihat betapa baiknya Tuhan. Bukankah saudara jatuh-jatuh cinta sama Tuhan? Coba lihat kemurahan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara. Saudara memberikan yang terbaik itu sudah dicontohkan sama Tuhan. Dia memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya. Surga kosong karena dia berikan yang terbaik sama saudara. Itu alasan saya kenapa saya memberi dengan suka cinta. Saya falling in love. Itu sebabnya saya selalu menyisikan yang pertama ke dia. Sama seperti setiap orang yang jatuh cinta di tempat ini. Dan ketika dia jatuh cinta dia selalu ngasih yang the best not the rest. Yang terakhir. Masmur 50. Kita sama-sama tahu setiap kali saudara memberi Tuhan gak butuh uangnya saudara. Yang Tuhan butuh apanya saudara? Your heart. Karena Tuhan katakan Tuhan melihat hati manusia melihat yang kelihatan. Tuhan itu butuh hati saudara. Hati yang bagaimana? Mari kita lihat. Masmur 50. Dengarlah hai humatku. Sama-sama kita baca. Satu, dua, tiga. Aku hendak berfirman hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punya kulah segala binatang hutan. Beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara. Dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar. Come on. Sebab punya kulah dunia dan segala isinya daging lembu jantankah aku makan atau darah kambing jantankah yang aku minum. Lalu dia bilang gini persembahkanlah syukur sebagai korban kepada alam. Kenapa saya bawa persembahan? Karena itu adalah syukurku. Kau kasih sama Tuhan. Bukan Tuhan tambah kaya saudara. Yang kau punya kamu pun punya Tuhan. Emang saudara vokasi apa sama dia? Satu kali saya punya teman ibunya kerja di kerutaan di di Brunei. Sultan Bolkiah mengundang embassy untuk datang termasuk Indonesia. Di dalam undangannya ada mutiara. lalu ada keluar lisensenya mutiara itu dari mana? Di dalam undangannya. Ada mutiara. Tahu gak yang paling membingungkan dia? Kalau datang gue bawa apa? Undangannya aja pakai mutiara. Gue datang mau bawa apa? katanya. Waktu pulang mereka masih dikasih emas dan swarovski dan sebagainya dan sebagainya. Dia bilang bagus gue gak bawa apa-apa katanya. Kalau gak yang gue bawa bisa dibuang tuh langsung. Saudara nanggep gak? Kalau datang sama Tuhan emang kita mau bawa apa? Lalu kita pikir kalau kita ngasih kita nambah kaya nambahkan kekayaan sama Tuhan. Itu syukurmu. Saya bersyukur berterima kasih karena apa yang Tuhan sudah kasih di dalam hidup saya. Ini yang paling simple Saudara. karena apa yang Tuhan sudah kasih. Coba lihat deh pasangan saudara. Bukankah saudara bersyukur dengan dia? Coba lihat hidup saudara. Coba lihat anak-anak saudara. Lalu firman Tuhan katakan sia-sialah kamu bangun pagi-pagi bekerja sampai malam karena aku memberkati kamu ketika kamu masih tidur. Kalau kamu masih tidur Tuhan berkati kamu. Itu sebabnya bangun pagi-pagi. Yang pertama kali saudara harus lakukan apa saudara? Update Instagrammu. Bukan yang pertama kali yang saudara lakukan adalah naikkan syukur saudara. Saudara bayangkan kau tidur di tempat tidur yang baik, kau tidur di rumah yang mahal tetapi kau kehilangan nafasmu. Satu kali saya pernah bangun waktu saya menggerakkan badan saya saya mau duduk saya mau ngambil minum di samping saya waktu saya mau gerakkan kaki kanan saya nggak bisa bergerak lalu saya terjatuh. Saya mau ngambil minum saya terjatuh istri saya sudah di bawah. saya angkat badan saya lalu saya duduk the first thing come into my mouth adalah terima kasih Tuhan. Kau ajaib kau bangunkan aku hari ini. Saya mau mengalihkan rasa sakit di pinggang saya. Sakitnya luar biasa. Waktu saya terjatuh saya seret badan saya lalu istri saya dengar ya namanya juga ada sesuatu yang besar jatuh istri saya di rumah kami tinggi sekali saudara 23 lantai 23 anak anak tangga maksudnya lalu dia di bawah dia naik ke atas lalu dia bilang kenapa saya bilang saya nggak bisa ngapa-ngapain nih saya nggak bisa mau jawab juga sakitnya luar biasa saya duduk saya mengucap syukur Tuhan baik Tuhan ajaib Tuhan luar biasa saya bilang Tuhan itu baik banget ini jadi kebiasaan saya setiap hari saudara lalu saya mulai mengucap syukur yang kedua terima kasih itu adalah tanda percaya karena waktu saya tidur Tuhan sudah ngasih semua yang baik jadi saya mengucap syukur untuk apa yang sudah saya terima dan apa yang akan saya terima saya bilang terima kasih untuk kesembuhan terima kasih Tuhan hari ini karena Yaakobus 1 ayat 17 firman Tuhan katakan semua rancangan yang baik dan yang sempurna datangnya dari Tuhan so it must be good bener gak saudara pasti baik berarti ini bukan rancangan Tuhan dong kaki saya sakit bener ya saudara lalu saya bilang terima kasih Tuhan saya mulai percaya saya mulai naikkan penyembahan saya kau sungguh baik ya sobat saudara istri saya bantu saya duduk di tempat tidur lalu dia bilang gini apa yang saya bisa lakukan gak ada bisa yang dilakukan oke saya turun dulu ke bawah dia melakukan sesuatu saya duduk di tempat tidur saya mulai duduk setelah selesai tau apa yang saya lakukan saudara saya update instagram saya saya mau ngapain lagi emang pendeta wah berlutut lagi gak saudara mulai melihat instagram pendeta juga punya instagram follow ya lalu saudara keep pushing saya mulai duduk kaki saya masih sakit saya mulai melihat instagram ada beberapa instagram hamba-hamba Tuhan yang saya follow dan saya suka baca renungannya saya mulai baca renungannya saya mulai baca dan pas banget waktu itu beberapa hamba Tuhan yang saya follow berbicara soal kesembuhan saya baca wah iya saya mulai buat konten saya tentang kesembuhan setiap pagi saya bikin renungan di instagram saya saya buat tentang kesembuhan saya sudah sembuh belum? kejadiannya saya belum sembuh? belum saya mulai naikkan saya bilang oh boleh bilur-bilur iya Tuhan Yesus ajaib dan sebagainya dan sebagainya saya mulai keluar saya mulai menyaret kaki saya ke kamar mandi saya mulai menyaret kaki saya ke kamar mandi saya mulai singkat gigi sudah bisa berdiri tapi kaki saya gak bisa ngapa-ngapain saya balik lagi ke tempat tidur masih gak bisa Bapak Ibu saya masih menyaret kaki saya dibantu istri saya saya duduk lagi apa yang saya lakukan lagi? instagram sudah facebook belum saya apa-apain saya mulai lihat facebook saya sampai siang kami gak kemana-mana sore kami gak kemana-mana malam semua sakitnya hilang saya mulai beraktivitas saya mulai normal saya mulai pergi apa yang kami lakukan? sebagai ucapan syukur kami kami pergi nonton film rohani Fast and Furious kalau saya gak salah let saudara ucapan syukur membuat saudara melihat percaya sama apa kata Tuhan dalam bahasa Ibranis sebenarnya todah todah, rabah todah itu artinya melihat ke atas saya gak melihat kepada masalah saya saya melihat kepada penyediaan Tuhan saya mulai bilang saya sembuh Iblis bilang no 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 lihat kamu gak bisa bahkan kamu gak bisa gerakin kakimu kamu gak bisa gerakin kakimu saya waktu itu masih ingat saya medical check up dokter bilang begini gini 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 ginjalmu begini lalu kakimu ada begini nanti kamu akan begini katanya saya kemakan dengan iklan yang ini saudara saya kemakan memang dengan iklan itu lalu ketika saya mulai menaikkan ucapan syukur saya saya mulai fokus kepada kebaikan Tuhan dan melupakan apa yang terjadi sama hidup saya kekuatan mengucap syukur makanya kata firman Tuhan janganlah kau khawatir naikkanlah doa dan permohonanmu jadi obatnya khawatir apa saudara bukan promak obatnya khawatir bukan obatnya khawatir adalah naikkanlah doa dan permohonanmu di dalam ucapan syukur karena ketika kau bersyukur kau percaya penyediaan Tuhan walaupun kau belum melihatnya amin saudara terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih